Hai, ini Opungko, usianya 83 tahun. Sebagian orang malah mengira Opungko lebih muda dari usianya. Di usia yang sudah dibilang lansia ini, penampilan adalah yang nomor satu. Itu yang membuatnya selalu terlihat lebih muda. Bangun jam 5 pagi, mandi, siapkan roti untuk cucu-cucunya, setelah itu langsung duduk di meja riasnya untuk bersolek. Opung di rumah juga harus santai, kakakak. Itu yang dia katakan pada kita kalau kita tanya, Opung mau kemana? Kok make up? Jadi, di rumah pun Opung tetap sanggulan dan juga pakai bedak. Tidak lupa lipstiknya harus selalu on point. Opungko ini bisa dibilang punya tenaga yang ekstra. Siapa yang sangka Opung masih suka minta ditemani belanja ke pasar naik bacai. Kadang, kita yang dek-dekan ngerasa takut juga, apalagi di pasar lantannya licin. Tapi, Opung dengan sangat percaya diri menginjak setiap sisi pasar senen itu. Semua orang di pasar senen pasti sudah mengenal Opung. Apalagi copet-copet yang ternyata adalah anak murid Opung. Kalau Opung sudah lama tidak ke pasar, pasti dicariin. Opung juga masih aktif di komunitas lansia yang ada di gerejanya. Kalau orang Batak bilangnya marah hari Kamis. Meskipun Opung sangat enerjik dan sangat sehat, para anak-anak dan cucu-cucunya harus tetap puas pada dan menjaga kemanapun Opung pergi. Setiap jalan kemanapun harus tetap kami lempingi dan tuntun. Sampai suatu saat, Opung tidak sesemangat biasanya. Pengennya tidur terus. Badannya juga lemas. Kami semua langsung berkumpul di rumah dan menghibur Opung. Menghiburnya dengan cara tebak-tebakan tanggal ulang tahun anak-anaknya. Aku ingat ulang tahunnya si Edu gak? Tulang gres, tulang gres. Tulang gres itu 2 November. Nyanyi bersama. Berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah. Menentukan tanggal pernikahan cucu yang paling tertua. Tahun depan. Tahun depan? Tahun depan Randy sama Keisyah? Apa? Ya Omku harus ada. Iya kan? Iya kan? Mau bulan apa? Mau bulan apa? Mau bulan apa? Bulan berapa enaknya, Bu? Dan esok harinya kita ajok Opung untuk berjemur. Opung juga minta dipotong rambutnya. Setelah itu, kita semua ajok Opung untuk bernyanyi sambil berjoget bersama. Terima kasih telah menonton. Karena keadaan rumah Opung yang semakin memburuk, atap rumah yang bocor juga semakin banyak, anak-anak serta cucu-cucu berdiskusi bersama untuk merenovasi rumah Opung. Mungkin ini bisa jadi salah satu obat agar Opung kami kembali seperti semula. Akhirnya, kami semua bersepakat untuk segera merenovasi rumah Opung. Selama proses renovasi rumah, Opung dipindahkan ke rumah anak keduanya yang adalah Bauku. Rumahnya di daerah pengilingan. Aku dan sepupuku ikut bersamanya untuk membantu Bau, menjaga serta merawat Opung. Saat itu Opung masih dalam keadaan yang lemas. Mau bangun dari tempat tidur harus dibangunin. Masih mengenakan pampers. Bahkan, mau makan aja masih harus dikasih sendiran dari belakang. Tapi, tetap ya, meskipun hanya berbadan di kasur, make-up dan juga model rambut harus tetap menjadi nomor satu. Itu berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Dan selama satu bulan, Opung dirawat juga oleh Bauku. Bau seorang dokter, jadi dia tahu cara melawat Opung yang baik. Semua makanan yang Opung makan, sampai suplemen yang Opung konsumsi, mandi, buang air, semua Bau yang melakukannya. Selama sebulan itu, terlihat perkembangan kesehatan Opung semakin membaik. Bahkan, Opung sudah bisa olahraga pagi di depan rumah. Buang air ke toilet, makan di meja makan. Dan bahkan, Opung sempat berbagi cerita tentang kesehatannya pada sebuah forum. Selama 40 tahun sebagai guru, jadi baru pensiun. Anak saya ada enam dan cucunya sebelas. Hari itu, Opung sangat bergembira bisa berbagi cerita kepada teman-teman bu. Opung bercerita bagaimana ia bisa selalu sehat, selalu fit, dan yang pastinya terlihat lebih awet muda. Tapi ternyata, hari itu juga adalah hari paling membuat aku dan seisi rumah merasa sangat lalai dengan menjaga Opung. Dan benar saja, Opung terjatuh saat itu. Kami semua kaget, shock, gak percaya. Merasa bersalah juga dengan keadaan ini. Dan saat itu juga, kaki Opungku langsung tidak bisa digerakan. Dalam keadaan yang panik, kami harus langsung membawa Opung ke rumah sakit. Perasaan hati ini sangat kacau. Bagaimana bisa ini terjadi dalam beberapa detik? Dan terjadi karena kami lalai dalam menjaga Opung kami. Dalam perjalanan, Opung merintih kesakitan. Kami hanya bisa menenangkan Opung. Sesampainya di rumah sakit, Opung langsung dilarikan ke UGD. Dan langsung ditangani oleh dokter. Saat itu Opung langsung dironsen di bagian pinggulnya. Dan ternyata, tulang di pinggulnya mengalami keretakan. Dan harus langsung segera dioperasi. Sambil menunggu keputusan, aku menjaga Opung dan menenangkan Opung di ruangan UGD. Aku ajak Opung untuk bernyanyi. Aku ajak Opung untuk ngobrol cerita-cerita tentang yang happy-happy. Karena ada problem di rumah sakit yang kami datangi ini, jadi kami harus membawa Opung kembali ke rumah sakit yang lain. Padahal sudah beberapa jam Opung menahan sakitnya. Tapi Opung selalu ingin terlihat kuat depan anak-anak dan cucu-cucunya. Walaupun aku rasa, pasti sakitnya bukan main. Opung kami bawa ke salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Ternyata, di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak sembarangan orang bisa langsung masuk ke ruangan inap dan melakukan operasi. Protokol rumah sakit tersebut mengharuskan pasien melakukan screening COVID-19. Opung lakukan rapid test. Dan hasilnya, benar-benar membuat kami sangat terpukul dan sedih. Hasil rapid test-nya Opung kami reaktif. Opung harus melakukan swab test dua hari setelah Opung masuk ke rumah sakit. Jadi, selama Opung menunggu swab test, Opung berada di ruangan isolasi. Opung sudah berada di dalam ruangan isolasi yang tepatnya ada di dalam ruangan IGD. Kita hanya bisa melihat Opung dari kejauhan. Kami tersenyum pada Opung, tapi hati kami sebenarnya menangis. Opung memanggil-manggil kami dari dalam ruangan tersebut, menyuruh kami masuk. Tapi kami cuma balas dengan senyuman dan lambayan tangan saja. Saat itu, bu aku diizinkan untuk masuk dan memberikan penjelasan kepada Opung. Karena mulai hari esok, tidak ada yang bisa menemani Opung di rumah sakit. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.